Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dina. Selamat siang. Nama saya Dina. Saya akan menjadi host atau moderator untuk diskusi ini. Saya tidak yakin di sini lah teman-teman apa saja, banyak teman-teman ada di net label juga, tapi juga mungkin ada yang mahasiswa, ada yang memang tertarik saja untuk ikut diskusi ini. Tapi saya pikir praktik berbagi sendiri itu sudah menjadi bagian dari hidup kita seharian. Lebih dari mungkin kita bayangkan sebelumnya, misalnya film terbarunya Wes Anderson yang mempress kingdom gitu. Dengan mudahnya didapatkan dalam torrent, walaupun harus menunggu semalaman, karena sincenya mungkin sedikit gitu. Ini karena saya tidak membuat makalah yang rapi, jadi PowerPoint ini catatan-catatan saya sebenarnya tidak hanya tentang net label, tapi tentang konteks besar yang melikuti perkembangan net label sendiri. Jadi presentasi saya, saya sebenarnya ingin seiring dengan populernya net label, saya ingin mengeksplorasi karakter produksi budaya dan narasi-narasi yang dipicu oleh net label. Itu yang saya eksplorasi, penting untuk diikuti dalam diskusi net label ini, terutama untuk konteks-konteks kita, untuk konteks Indonesia. Dan juga saya rasa diskusi karakter produksi itu perlu diluaskan dari sekedar sesuatu yang dianggap menyerang hak cinta. Lagi di Jalan Mataram, saya teori yang paling sederhana sebenarnya yang untuk menjelaskan kenapa parsi atau pembajangan itu jadi sesuatu yang selalu jadi bagian dari kehidupan kita adalah karena dia memang sudah jadi bagian dari ekonomi sehari-hari, jadi sebenarnya kajian-kajian tentang praktik-praktik ekonomi baru seperti yang dilakukan oleh net label ini sebenarnya harus juga mengingat praktik-praktik semacam ini juga bagaimana kemudian ia bersambungan dengan sistem-sistem hukum yang dengan konsep-konsep baru seperti kira-kira manusia sebenarnya. Karena internet telah menyebabkan hal-hal yang dulu tidak terpikirkan oleh kita, sekarang bisa terpikirkan. Orang-orang dari manapun itu bisa dengan mudah membagikan apa yang dia miliki, bahkan cuma sedikitpun itu bisa dilakukan. Menarik juga saya melihat slogan yang digunakan dalam diskusi ini, yaitu berbagi untuk pemberdayaan. Kebetulan ini hampir sama, jadi topik dalam konferensi Asia-Pasifik kami kemarin itu adalah sharing to learn power, hanya bila bahasa, itu biasa bahasa Yunus ya, jadi bahasa Indonesia kan. Bahasanya kurang lebih sama, dan waktu lagi pembukaan kemarin itu Adi Gulyano, itu pengacara, itu direktur gratis komersi Indonesia. Dia menceritakan bagi kenapa dia memiliki video tersebut adalah karena menurut dia, orang Indonesia itu sudah terbiasa untuk berbagi kebudayaan kita sudah sejak zaman dulu dikenal sebagai kebudayaan gotong royong. Sekarang, saya sebut tadi dengan kaitan dengan internet, itu setiap hari kita lihat orang Indonesia itu imut di Twitter, di Facebook, itu setiap detik berbagi segala sesuatu yang dia miliki. Ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Atau berderma, atau membantu sesama untuk hal-hal yang menarik, untuk seperti berbagi, seperti itu. Nah, saya memiliki kebutuhan seperti itu juga, untuk membantu berbagi, seperti itu. Dan kebutuhan ini, itu memang bukan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan berderma saya ini, kayaknya kalau tidak terpenuhi, jadi saya merasa pusing, terus kemudian sutuk, terus kemudian gak doyang makan, meskipun saya sudah punya duit, kayak gitu. Jadi, akhirnya kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder ini, kemudian harus saya kerjakan secara bersamaan, gitu. Dan kebetulan saya memiliki kemampuan multi-tasking, gitu lagi. Saya masukin di internasional, gitu. Itu emang so gaya-gayaan aja, gitu. Terus, saya kalau main ke Bandung, ada warnet-warnet di kampus-kampus lagi, saya masukin lagi ke warnet-warnet. Jadi, penyebarannya di warnet-warnet seperti itu. Dan itu ternyata penyebarannya lumayan efektif juga, karena tiba-tiba teman ngobrolin, ada band bagus, ini gini-gini, padahal gue diem aja, kayak gitu kan. Ternyata akhirnya ketahuan, gitu. Ketakuan bagaimana smoker itu saya ngerjain sama Nobi. Ada sebuah, sebuah spirit yang baru ketulusan, gitu. Kok, ini nanti apa yang mencapkan saya untuk menangani ada pesan baru nggak? Akhirnya saya mengini memang dari album baru, tahun 2008, akhirnya. Nggak mau melihat, baru yang mencapkan. Sebenarnya, kami mencapai, kami mencapai, kami mencapai banyak, kami mencapai, kami mencapai. Jadi, dari apa ini, juga kemampuan, apa? Terima kasih.